Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Jangan lupa klik, subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya kalian mendapatkan informasi terbaru seputar Bansos di channel ini Untuk yang sudah subscribe dan like video ini Saya ucapkan terima kasih, semoga kalian sehat selalu Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin ya Allah ya robal alamin Saudara Presiden Joko Widodo akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Sebesar Rp600.000 pada bulan Februari besok Selain BLT, pemerintah juga membagikan Bansos beras 10 kg pada bulan Januari ini hingga Juni mendata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan BLT baru Yaitu BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan BLT pangan ini akan dibagikan pada 18,8 juta penerima pada bulan Februari BLT akan dibagikan langsung untuk 3 bulan sehingga warga akan menerima Rp600.000 Upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Yang kedua mengendalikan inflasi Kemudian pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan Di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg Dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan Dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan Nanti sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo akan membagikan bantuan langsung tunai Total nilainya Rp600.000 dan akan dibagikan bulan Februari Yang mencakup bantuan dari Januari, Februari, dan Maret Ada pun untuk informasi terbaru mengenai pencairan BLT mitigasi pangan Yang akan dicairkan sekaligus tahap satunya untuk alokasi 3 bulan Januari sampai Maret tahun 2024 BLT mitigasi pangan ini Akan diberikan kepada 18,7 juta KPM BPNT Di seluruh wilayah Indonesia Apabila masih ada sisa kuota Maka akan diberikan kepada KPM PKH Murni Sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang penerimanya berasal dari data DTKS Kemensos Untuk KPM PKH Murni berdoa saja Semoga kalian semua dapat BLT Rp600.000 di tahun ini Amin Sedangkan untuk sistem pencairan BLT mitigasi pangan tahun 2024 ini Akan disalurkan melalui kartu KKS dan PT POS secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia Ada pun bocoran jadwal tanggal pencairan BLT mitigasi pangan untuk tahap 1 Diperkirakan akan dimulai pencairannya di pertengahan bulan Februari Atau menjelang akhir bulan Februari tahun 2024 ini Selanjutnya untuk update informasi terbaru Terkait pencairan BLT mitigasi pangan di aplikasi 6NG hari ini Tampilannya seperti ini Masih belum muncul kolom BLT mitigasi pangan Yang artinya masih belum diproses oleh Kemensos RI Pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan informasi Cara cek nama-nama penerima BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 Untuk alokasi Januari sampai Maret tahun 2024 Kalian dapat bantuan ini atau tidaknya Maka dari itu simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Masyarakat dapat mengecek melalui laman resmi Kemensos Pertama, buka laman cek bansos.kemensos.go.id Kemudian masukkan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan Masukkan juga nama penerima manfaat sesuai KTP Lalu ketik 4 huruf kode sesuai yang tertera dalam kotak kode Jika kode kurang jelas, klik refresh untuk mendapatkan kode baru Nah, kalau sudah, klik cari data Setelah itu, akan ditampilkan nama penerima manfaat sesuai wilayah atau daerah yang dimasukkan Dan berstatus ya di kolom BPNT Jika tidak termasuk penerima, maka tampilannya akan seperti ini Pertama, unduh aplikasi cek bansos Pilih buat akun baru Lalu, isi kolom yang tersedia seperti nomor KK, NIK, dan alamat sesuai KTP Lampirkan swap foto bersama KTP dan foto KTP Kemudian klik buat akun Setelah berhasil, data akan diverifikasi oleh kemensos Jika sudah terverifikasi, akun akan diaktifasi dan menu pada aplikasi dapat diakses Kemudian, login dengan mengetikan username dan kata sandi Selanjutnya, klik cari data Sistem akan menunjukkan data penerima bansos termasuk bantuan sembako beserta statusnya Sekian informasi kali ini Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke media sosial kalian Agar teman-teman yang lain ikutan tahu apa yang kamu tahu Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton